Sementara itu momen Car Free Day atau hari bebas kenaraan di Jakarta juga dijadikan warga lainnya untuk menggelar aksi keprihatinan atas insiden bentrokan antara TNI dan Polri di Batam Kepulauan Riau. Aksi teatrikal pun diperagakan sebagai gambaran tak kunjung usainya, suatu permasalahan jika diselesaikan dengan cara kekerasan. Aksi teatrikal yang ditampilkan para remaja di Bundaran Hotel Indonesia ini menarik perhatian warga yang sedang menikmati hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day tadi pagi. Baru cermin dari konflik antara TNI dan BRIMOB di Batam Kepulauan Riau, aksi teater yang dikelar seniman warga Jakarta ini menggambarkan pertikai yang berujung bentrok antara dua kelompok. Drama teatrikal yang dimainkan ini juga menggambarkan tindak kekerasan dan bentrokan yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah itu sendiri. Ramdansyah menambahkan pesan moral dari aksi keprihatianan ini juga untuk mengingatkan kepada semua komponen bangsa agar selalu mengedepankan perdamaian dan cinta sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.